Intro Biar kamu mikir Bisa-bisanya ya kamu pergi semalaman Anak kamu tuh baru meninggal Karena kuburannya belum kering Egal banget ya kamu ya Nilang ngantinkarin macam apa sih Sampai semalaman gini kamu gak pulang Ya Allah Bia Risa Tahu gak ibu tuh nyesel Kalau ibu tahu ibu ngelahirin kamu kayak gini Jadinya Ibu gak akan ngelahirin kamu ke dunia ini Kamu tuh wanita jahat Gak tahu diri Lid Kita pulang aja Ibu 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 Jep, jep Jep, jep Mbak Dina mau pergi Oh my god Oh my god Oh my god Yain ngerasain seperti apa yang kemarin Ryan ngerasain, mbak. Ini ada roh halus yang lagi deketin mbak. Oh my god, Den. Ini roh halus apa sih? Tenang, tenang. Mbak Diajana khawatir. Yain bisa bacain mantra. Kemarin roh ini juga ngedeketin mas Deniz. Dan kayaknya roh ini sekarang pindah ke mbak Diana. Tapi Yain pindah mantra-nya. Dulu deh. Apa sih kamu jadi macam deh? Wih, wih, wih. Jangan kopi, stun stick, papir patahin para pinderit. Sakerhead hutan pasfal osos wortandas endas modpla dan spen. Jangan kopi, stun stick, papir patahin para pinderit. Koropin urat sakerhead dan spiktor utang pasfal osos wortandas endas modpla dan spen. Pergilah ke mahlukadus. Jangan kopi, stun stick, papir patahin para pinderit. Sakerhead dan spiktor utang pascal osos wortandas endas modpla dan spen. Mbak Yain. Mbak Yain ngapain sih? Jangan kaguyain lagi konsentrasi baca mantra. Udah, 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 udah. Cikgu, Mbak. Masih ada auranya di sini. Masih ada. Iya, papir sih gak jelas banget ya, bayangin. Udah. Mbak, pergi dulu. Jangan pergi, aku mohon sama kamu jangan pergi, dia. Mbak. Dengerin aku, Diana. Dianna, dengerin aku, Diana. Diana, dengerin aku, Diana. Oh my god! Ah! Kenapa? Ngeliatinnya kayak gitu? Lu hakimin gue? Gue gak peduli. Terserah. Halo pemirsa, jumpa lagi dengan aku Rebecca yang pastinya dalam acara Gincu Merah. Pemirsa tau gak sih, baru-baru ini terjadi kehebuhan loh yang menyeret nama artis berinisial E. Artis yang selalu berpenampilan baik, cantik, dan elegan ternyata dia udah punya anak loh. Dan bukan itu aja pemirsa, ternyata artis ini gak pernah peduli sama anaknya sampai sang anak meninggal dunia. Hmm, kira-kira gimana ya nasib karir artis berinisial E itu? Sinyal! Cepet banget berita itu turun ya. Sepertinya image Eliza emang udah hancur, pak. Beritanya juga bukan cuma ramai di TV, bahkan di media sosial juga, pak. Ya Allah, Min. Mbak tuh kadang bingung sama Elisa. Salah mbak tuh apa sih sama dia? Kok kayaknya selalu Elisa aja yang bikin malah petaka keluarga ini? Ingat kan dari dulu, mbak tuh mesti gimana sama dia, Mit? Udah dikerasin, tetep aja kayak gitu. Ini bukan salah mbak kok. Mbak tuh udah sangat baik jadi ibu. Mbak tuh luar biasa. Ini semua salah Eliza, mbak. Mbak tuh panutannya Mita loh. Jangan nangis lagi ya. Nanti Mita ikutan sedih. Masih nih. Kamu ini kenapa sih? Dari tadi aku perhatiin, buang nafas terus. Emang kenapa sih lagi ada masalah? Kamu ada masalah rumah tangga kamu ya? Iya sih. Masalah apa sih? Ya sebenernya, aku gak enak mau ngomong sama kamu. Cuma, sama kamu aja aku bisa nyaman ngobrolnya. Gini, Vin. Semenjak Adrianto hancurin perusahaan aku, hidup aku juga ikutan hancur. Aku ngelamar kerja kemana-mana, gak ada yang terima. Aku mau usaha lagi, gak punya modal. Belum lagi ditambah sama aku ngeliat bulan setiap hari kerja. Rasanya aku kayak laki-laki yang paling gak berguna di dunia ini. Baru kali ini aku liat mas Adi pun hancur ini. Padahal, dulu dia pemilik perusahaan, punya kekuasaan, punya segalanya yang dia butuhkan. Apa aku harus kasih mas Adi pekerjaan ya? Aku ikut prihatin ya sama masalah kamu ini. Tapi aku sendiri juga bingung. Aku gak tahu harus melakukan apa untuk ngebantu masalah kamu. Kalau aku mau ngasih kerjaan ke kamu, aku juga bingung. Karena di tempat aku tuh cuma bagian gudang. Aku mau, Vin. Serius aku mau. Kamu serius? Iya aku serius. Selama itu halal aku mau, Vin. Ya udah. Tugas kamu beli bahan terus dibawa ke tempat putih. Tapi aku minta tolong sama kamu ya. Ini juga tetap menjadi rahasia. Gak boleh siapapun tahu. Kalau kamu kerja sama aku. Ya. Iya, Vin. Aku janji. Makasih ya, Vin. Emang cuma kamu yang paling ngertiin aku. Dasar berita sampah. Apa yang diomongin di berita itu emang bener kan? Eh, kamu diem ya? Ini semua gak akan terjadi. Kalau kamu becus jagaan Kensie. Kalian berdua sama aja. Penyebab semua masalah ini. Bisa gak sih, El? Kamu tuh gak pernah nyalain orang. Saya gak dikasih kalau ini semua tuh karena kamu. Tidak. Diem ya kamu, anak. Semua orang gak akan tahu. Kalau bukan karena mulut pancang kamu. Kalau karir aku sampai hancur. Itu semua salah kamu. Kamu datang ke kantor sekarang juga. Dan selesaikan semua masalah ini. Seperti janji kamu semalam. Kalau enggak. Kontrak kerja sama kita akan selesai. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa.